Halo ya bunda, kenapa sih penting melakukan stimulasi di rumah bagi anak-anak? Nah, sangat penting sekali ya bunda karena 1. Semakin anak sering dilakukan stimulasi atau perlatihan di rumah maka perkembangan anak pun akan menjadi lebih maksimal sehingga kemampuan-kemampuan anak itu juga dapat tercapai sesuai dengan usia perkembangannya terutama dalam motorik Nah, selain itu juga dapat meningkatkan kelekatan dari orang tua itu sendiri bagaimana ketika melatih, menyemangati anak akan membangun sebuah jembatan kepercayaan sebuah ikatan bagi anak dan orang tua Jadi, lakukan latihan dan stimulasi secara terus-menerus di rumah ya bunda Ya, contoh stimulasi atau latihan yang dapat di rumah adalah yaitu satu meragamkan atau melakukan penguluran pada bagian-bagian tertentu Biasanya pada anak cerebral palsy terdapat kekakuan pada tangan kemudian kita lakukan penguluran gitu supaya ototnya tidak menjadi lebih memendek lagi ke arah sana seperti itu kemudian pada bagian kaki juga sama kita luruskan dan juga bisa dilakukan pada posisi tidur Jadi, ketika pada posisi tidur, anak ditidurkan dan juga kakinya diganjal bantal ataupun juga pada posisi duduk seperti ini gitu ya anak diposisikan lebih tegak lagi ya di bagian belakangnya agar supaya postur anak juga tetap terjaga seperti itu ayah bunda Baik ayah bunda, kenalkan disini ada mas Arya saya akan mencontohkan sedikit latihan yang bisa dilakukan di rumah seperti misalnya pada bagian kepala ini beberapa anak kasusnya ada di sebelah sini ada yang di sebelah sana ataupun juga ke sana jadi kita bisa lakukan stretching seperti ini kalau misalnya posisi anak ya kemudian kalau misalnya ke arah sana kita bisa koreksi ke arah sana seperti itu kemudian juga pada bagian tangan ketika memang tangan anak posisinya senderung ke sana kita bisa luruskan ke sana seperti itu satu dua diulangi sepuluh kali seperti itu kemudian ke atas ya kemudian juga untuk posturnya ini ditegakkan seperti ini satu dua tiga ya seperti itu untuk beberapa contoh latihan yang dapat dilakukan di rumah terima kasih terima kasih